Selanjutnya, kita ke ruas tol Jakarta Cikampek yang terpantau ramai lancar. Siang hari ini, arus lalu lintas kendaraan didominasi oleh mobil pribadi yang mengarah ke tol Palimanan dan juga Kali Kangkung. Nah, untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, sudah ada Teatri Keputri yang melakukan pantauan dari gerbang tol Cikatama, Karawang. Teya, silakan laporannya. Halo, selamat siang TV dan juga pemirsa di gerbang tol Cikatama. Siang hari ini, arus lalu lintas terlihat lebih padat ya kalau dibandingkan dengan kemarin. Sepertinya banyak sekali para pemudik yang baru mudik pada hari ini, terutama dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan dan juga Cirebon. Dan menurut data yang kami terima, ini sejak Sabtu hingga Senin kemarin ataupun Selasa, ini data kendaraan yang melintas di tol Cikampek sudah semakin berkurang. Kalau dibandingkan dengan Sabtu 6 April kemarin, menurut data dari Jasa Marga pada Selasa kemarin ini ada sekitar 52 ribu kendaraan yang melintas dari arah tol Cikampek menuju ke arah Palimanan hingga Kaling Kangkung. Sementara di puncak arus mudik pada tanggal 6 April kemarin ini ada sekitar 122 ribu kendaraan yang melintas dari arah tol Cikampek menuju ke arah Palimanan hingga Kaling Kangkung. Dan untuk rekayasa lalu lintas, pada hari ini sudah tidak ada lagi rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Dan lalu lintas ini berjalan dengan normal, baik kontraflow maupun one-way ini sudah tidak diterapkan lagi di tol Cikampek hingga menuju ke Kaling Kangkung karena melihat jumlah kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang ini sudah semakin berkurang. Namun untuk puncak arus balik ini dipredisi akan terjadi pada tanggal 15 April beberapa hari kemudian sehingga bagi para pengendara yang hendak melintas di tol Cikampek hingga menuju ke Kaling Kangkung ataupun sebaliknya ini diharapkan untuk menghindari tanggal-tanggal yang menjadi favorit bagi para pengendara lain atau para pemurih lain agar tidak terjadi antrean panjang dan juga kemacetan saat hendak kembali ke tempat domisili. Sementara ini di kembali ke Anda di studio. Teatrika Putri melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikampek Utama, Kerawan, Jawa Barat sebelumnya ada reporter Calvin Tonggi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali teman-teman.